Saingan mencari makan Di sebuah hutan yang rimbun, tinggallah seekor burung hantu yang selalu bangga dengan kemampuannya untuk menemukan mangsa di malam hari. Namun suatu hari dia bertemu dengan seorang pesaing yang cukup mengejutkan. Seekor burung gagak yang juga berusaha untuk menjadi ahli dalam mencari makan. Ketika burung hantu menemukan seekor tikus untuk dimakan, burung gagak dengan cerdiknya mencuri mangsa itu tepat di hadapan hidung burung hantu itu. Ini membuat burung hantu marah dan memutuskan untuk membalas dendam. Dari situlah dimulai persaingan lucu antara burung hantu dan burung gagak dalam mencari makanan. Mereka saling berusaha mengalahkan satu sama lain dengan trik-trik yang kreatif. Misalnya, burung hantu mencoba mengecoh burung gagak dengan bersembunyi di balik pepohonan dan menunggu mangsa datang. Tetapi burung gagak dengan cerdiknya memperhatikan gerakan burung hantu dan mencuri mangsa saat burung hantu tidak waspada. Tidak mau kalah, burung hantu mencoba menggunakan keunggulannya di malam hari untuk menemukan mangsa yang tidak terlihat oleh burung gagak. Namun, burung gagak dengan kecerdikannya menggunakan cahaya bulan untuk melihat gerakan bayangan burung hantu dan mencuri mangsa lagi. Persaingan ini berlanjut dengan berbagai trik dan kejutan lucu yang membuat penonton terhibur. Namun, pada akhirnya kedua burung itu menyadari bahwa mereka sebenarnya bisa menjadi teman yang baik dan saling membantu dalam mencari makanan. Kambing dan roda berputar Di sebuah peternakan yang ceria, tinggallah seekor kambing yang memiliki obsesi yang agak aneh. Roda berputar Setiap kali dia melihat roda berputar, entah itu di traktor, sepeda, atau mobil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba memainkannya. Suatu hari saat peternak sedang mengganti roda traktornya, kambing itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia segera melompat ke samping traktor dan memulai berputar bersama roda yang baru. Tentu saja peternak terkejut ketika melihat kambing itu berputar-putar di sekitar roda traktor. Dia mencoba mengusir kambing itu, tetapi kambing itu begitu terobsesi dengan roda berputar sehingga dia tidak mau berhati. Kejadian lucu ini menarik perhatian hewan-hewan lain di peternakan. Mereka semua berkumpul di sekitar traktor, tertawa, dan berteriak menyaksikan kambing itu berputar-putar dengan gembira. Peternak akhirnya menyerah dan membiarkan kambing itu bermain dengan roda traktor. Selama dia tidak mengganggu pekerjaan di peternakan, di hari itu kambing itu menjadi hiburan terfavorit di peternakan. Dan roda traktor pun menjadi mainan favoritnya.